Intro Kembali lagi di kabar Jember Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 sekelompok pemuda di Jember melakukan penyemprotan disinfektan di jalan nasional dan sejumlah ruas jalan desa Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 Berbagai upaya dilakukan semua pihak untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 Dijember sekelompok pemuda tergabung dalam komunitas Solawat Tengah Malam atau STEM berinisiatif melakukan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Bersama perangkat desa Tanggul Kulon dan Nuspika Tanggul sekelompok pemuda STEM melakukan penyemprotan disinfektan di jumlah ruas jalan di wilayah kecamatan Tanggul dengan menggunakan mobil bak terbuka bermuatan tandon air berisi cairan disinfektan Selain ruas jalan nasional penghubung Jember Surabaya penyemprotan juga dilakukan di jumlah ruas jalan desa di kecamatan Tanggul Tidak hanya melakukan penyemprotan disinfektan sekelompok pemuda STEM juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaati himbawan pemerintah mengenai penerapan sosial distancing dan physical distancing selama masa darurat COVID-19 kegiatan hari ini kami mengadakan bakti sosial penyemprotan COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran virus yang ada di muka bumi ini semoga cepat musnah rutanya terutama jalan protokol mulai alun-alun Tanggul sampai ke pondok dalam kita mengambil batas wilayah sampai Sedomulyo terus kita menuju ke selatan sampai Tanggul Lagung nanti kita muter ke jalan wilayah utamakan di daerah Tanggul-Kulon kegiatan ini mendapat apresiasi dari perangkat desa Tanggul-Kulon maupun dari jajaran musbika kecamatan Tanggul apalagi Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Timur khusus di Tanggul itu ada yang ODR yang PDP Insya Allah belum ada ODRnya itu ada 333 itu menjadi warning kita semua untuk kita tetap waspada saya terima kasih kepada atau ketang muda di kauman Tanggul-Kulon yang telah memberi kontribusi positif yaitu dengan penyemprotan keliling tidak hanya di wilayah Tanggul-Kulon tapi termasuk di Tanggul-Witan semua jalan protokol yang mulai dari kecamatan kemudian ke jalan-jalan protokol sampai penduk dalam kembali lagi ke jalan protokol ke Tanggul kemudian masuk keliling di wilayah Tanggul-Kulon kegiatan penyemprotan disinfektan di jalan nasional maupun di jumlah ruas jalan desa akan dilakukan sekelompak pembuda stem secara berkesinambungan dalam satu minggu sekali hingga darurat COVID-19 berakhir dari Tanggul tim liputan mengabarkan untuk kajit itu selamat menikmati